selamat menikmati sekip-sekip sampai disini kalian sangat rugi banget sangat disayangkan banget karena ibu tunggalnya sangat-sangat cantik banget loh teman-teman melewati perawan aja lewat lah pokoknya ini mah cantik bener-bener kinclong loh teman-teman nah bagi yang penasaran seberapa kisahnya karena ibu tunggal tersebut atau janda tersebut pernah mengalami kehidupan atau kegagalan dalam rumah tangga dua kali kegagalan dalam rumah tangga dan mempunyai dua orang anak teman-teman makanya tontonin terus video ini sampai selesai seolah-olah yang selalu menonton video ini sampai selesai semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dipanjangkan umurnya yang masih sakit diangkat penyakitnya yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar runas digampangkan juga milik rezekinya yang masih jomlo semoga cepat ketemu dengan jodohnya yang sudah menikah tapi belum diberikan keturunan oleh Allah SWT semoga diberikan keturunan yang soleh-solehah menjadi keluarga yang sakinah mawadawarohma wabil khusus untuk kalian para janda karena yang saya tuju ini seorang janda ya dan juga para judah yang sedang mencari pasangan hidup barunya semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri dan juga yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan supaya bisa menapakahi anak istri dan keluarganya dan yang belum punya rumah semoga di tahun 2022 ini kita bisa membangun membeli rumah walaupun rumah sederhana untuk membina rumah tangga bersama keluarga kecil kita tercinta nah untuk posisi perkampungannya sendiri teman-teman berada di sebelah sana dan untuk rumahnya berada di tengah-tengah perkampungan tapi menuju rumah ibu tunggal tersebut harus melintasi pesawahan yang indah banget kalau dari rumah saya melihat pesawahan pemandangan yang indah sekali loh teman-teman nah teman-teman lihat kan sejauh mata membandang yang kita lihat itu hamparan hektaran area pesawahan kebetulan ini suasananya sangat serah banget ya teman-teman sangat indah sekali pesawahan yang dikelilingi area pegunungan jadi rumah ibu tunggal yang saya tuju itu seindah pemandangan yang kita lihat seperti ini teman-teman tuh perkampungannya tuh balang kali kelihatan tuh yang kecil tuh itu banyak rumah di sana tuh itulah kampung yang bakalan saya tuju menuju rumah ibu tunggal tersebut selamat menikmati 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 Karena sepanjang jalan yang tadi saya lewati itu merupakan melewati pohon bambu yang merungkul kayak gini. Jadi menutupi jalan ini. Kalau malam hari ini serem banget kalau lihat sini. Kebetulan samping kiri kanannya itu merupakan area pemakaman. Jadi mungkinlah ini ujian, cobaan ketika kita akan menemui salah seorang yang cantik. Ibu tunggal yang sangat-sangat cantik. Nama juga hidup butuh perjuangan loh teman-teman. Bisa melintasi pemandangan yang indah, terus diganti sama yang serem, terus diganti sama yang indah lagi. Ketemu sama si teteh ibu tunggal tersebut loh teman-teman. Nggak apa-apalah kalau segini mah nggak terlalu mengerikan ya teman-teman. Apalagi ini masih kondisinya masih siang hari. Belum malam hari. Kalau malam hari nggak tahu deh. Mungkin takut banget. Nah seperti yang saya bilang kan. Kita bagian melewati area yang serem-serem itu di depan kita itu merupakan area pemakaman loh teman-teman. Tadi kan saya bilang kiri kanannya itu merupakan area pemakaman. Itu di depan kita itu merupakan ada salah satu, ada beberapa makam ya teman-teman. Dan di sini juga, nah di sini, di sebelah kanan ini, ini ada satu pemakaman lagi atau beberapa makam. Katanya ini makam keramat, makam Mas Juber yang jalan kaki dari Mataram. Tadi kan saya ketemu sama ibu yang kerudung merah tuh teman-teman. Ibu kerudung merah menjelaskan. Nah ini ada satu, dua, tiga, empat, lima makam ya teman-teman. Wow. Ya ujiannya mungkin kayak gini. Kalau pengen ketemu sama yang kinclong-kinclong, sama yang cantik-cantik. Harus diuji nyali dulu. Ya pertama melintasi pemandangan yang sangat indah sekali. Tempat menyeramkan, menyeramkan lagi pemakaman. Eh terakhirnya endingnya mungkin ketemu sama si tetes cantiknya. Jadi jangan skip-skip videonya. Bentar lagi saya akan nyampe ke rumahnya. Kita akan wawancara bersama si tetes cantik tersebut. Terima kasih telah menonton. Oke teman-teman, alhamdulillah sekarang kita sudah ada di rumahnya Teh Lucy ya. Dan ini saya kesini seperti biasa selalu ditemani oleh Kang Rijfuna Channel. Kan Riz Kuna. Dan Kang WK Journal. Tapi di sesi wawancara kali ini khusus tidak ditanyakan oleh saya, tapi oleh... Eh kok kesama saya gitu? Oleh Kang Riz Kuna. Karena kan ini sudah suhu para-para. Oh suhu apa ini? Wah TNN ini suka merendah. Suka merendah. Widow Henter. Betul gak? Bisa. Itu harus orang-orang yang ngerti aja lah Lancar nih bahasa Inggrisnya Diajar kan sama suhu juga Sama ibu dosen Nenden Sri Pujia MMPD LC Lahiran Cigale Jadi kita bersilaturahmi Ke rumahnya Teh Lucy Teh Lucy ini mempunyai Istilahnya masa kelam kehidupannya dulu Gagal di dalam rumah tangga teman-teman Jadi semoga di video ini Kita bisa mengambil hikmah Dari kehidupan Teh Lucy dahulu Dan Alhamdulillah Tadi saya sempat izin dulu kepada Teh Lucy Teh Lucy bersedia menceritakan Masa kelam hidupnya Oke Teh Lucy bisa memperkenalkan diri Karena ini asal bilang aja Teh Lucy Gak tau namanya siapa ya Betul sama Teh Lucy Iya Kepanjangannya Lusi apa? Lusi Ulianti Lusi Ulianti Usia berapa tahun Teteh? 32 tahun ya Teh? 32 tahun udah mempunyai anak berapa? 2 2 tahun Anaknya usia berapa tahun? Yang pertama usia 12 tahun Yang kedua 3 tahun setengah Tiga tahun setengah itu laki-laki semua atau perempuan? Yang pertama perempuan Terus yang kedua laki-laki Laki-laki ya Teh? Yang pertama udah kelas 6 SD ya Teh? Kelas 6 SD Nah Teh Lucy ini mempunyai Apanya historis di rumah tangganya Kedagalan dalam rumah tangga Teman-teman Itu teh berapa kali gagal dalam rumah tangga? Dua Dua kali Dua kali bersama lelaki yang berbeda atau? Masih tetap sama ya Lelaki yang sama Nah Alasan Teteh ini mungkin bisa diceritakan Mereka tahun berapa? Berpisah tahun berapa? Boleh diceritakan Sama penonton Dari Zikula Channel Penonton Teteh Rende Nesri Pujia Dan juga penonton Yawetan Puan 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 Dari saya yang pertama itu tahun 2007 2007 sampai 2013 Sampai 2013 Sampai 2013 Berarti 6 tahun membina rumah tangga bersama suami Dulu ya teh mantan suami Istilahnya ya mantan suami Teteh Mumput di Karunai Satu orang anak atau dua orang anak? Satu orang anak Di Karunai satu orang anak Perempuan Nah itu berpisahnya nih Teteh Karena kan mungkin Kalau setiap perpisahan Ada permasalahan Berpisahannya Karena apa disebabkan oleh apa? Karena pihak setiga mungkin Suaranya ada Gimana? Karena pihak setiga Ada orang setiga Yang masuk ke dalam keluarga kami Pelakor atau gimana? Bisa dibilang Kalau untuk alasannya sendiri Kan biasanya kalau misalkan kita udah punya anak kan Untuk divorce atau apa ya Bahasa halusnya ya Ya udah pisah Nah itu kan pasti mikir-mikir beberapa kali gitu ya Teteh Nah kalau Teteh yang meyakinkan Udahlah itu kita jalan terbaiknya dalam pisah Nah itu gimana Teteh bisa diceritakan mungkin? Kan dari kepada Terus-terusan itu pasal juga Sakit hati Sakit hati Mungkin itu yang terbaik 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 pisah Nah setelah pisah itu Teteh Menjalin kembali rumah tangga Itu dengan orang yang sama Jaraknya berapa tahun Antara pisah pertama dengan rujuk kembali Satu tahun setengah Satu tahun setengah Itu yang ngajak CLBK-an Teteh atau suami? Suami lah Suami Kenapa tuh misalkan ngajak CLBK-an Teteh lagi? Ya alasannya Kasian sama anak gitu Takut nanti anaknya terlantar Nggak ada yang sayang Nggak ada yang urus Karena kebanyakan mungkin ya Persepsi Persepsi atau apa sih Pandangan masyarakat itu Kebanyakan kalau ke anak tiri itu Jangan jarang diurus ya Banyak yang ditelantarkan Jadi Eh lu sini Kasian sama anak Walaupun pernah disakiti Pernah dihianati Mungkin ya Jadi memilih Balik lagi Terus Setelah balik lagi Membinah rumah sekarang Berapa lama lagi? Misalkan kan balik lagi Sampai kapan gitu Iya Nd-nya boleh maju Nggak kelihatan sama ke rumah gitu Mungkin tahun 2019 2016 Ya dari tahun 2016 sampai 2019 Tiga tahun 16, 19 2016 sampai 2019 23 tahun Tiga tahun Teteh pisah lagi Karena ada mungkin Hal-hal lain-lain Itu yang dikaruninya Seorang anak Perempuan Oh laki-laki Yang munculnya Nah itu te Kan tadi Teteh bilang Kalau alasan Pisahnya itu Karena ada orang ketiga Nah kalau boleh tahu Ya maaf ya te Kalau boleh tahu Teteh Teteh Mungkin dicek, apa gimana? Oh, ada sih bilang Oh, yang pertama, yang pertama aku bilang Katanya pengen nikah lagi Jadi kasihan Tapi kalau menurut saya itu gentleman ya Berarti langsung ya Tanpa melihat tanda-tandanya Seperti apa gitu, langsung Langsung saya nikah, katanya kasihan Ada orang yang benar-benar membutuhkan Katanya miliki Kirain bohong Ternyata Itu alasan Divorce yang pertama apa yang kedua tuh, Teh? Yang pertama kayak gitu Terus Tete waktu itu gimana Kerasaannya Mungkin menolak apa Pasti yang jangka juga Gitu Gitu lagi Terus Silahkan Tete lanjut aja Yang mempertimbangkan semua itu Apakah mungkin berontak Kesiaannya Menolak Apa Langsung iya kan Itu gimana, Teh? Awalnya berontak Bisa gitu Iya, menolak Awalnya kasihan kan sama anak-anak Masa harus Gitu lagi Masa harus Bisa lagi Kan kasih anak-anak Udah dua Tapi mungkin Mau jalanin lebih Gitu Gak mau juga kan Kalau harus dimadu Kenapa Teh gak mau dimadu? Karena itu kan udah jelas-jelas Kanceng Rasul juga bilangnya itu bakal jaminan surga loh Teh Kalau wanita yang mau dimadu Apalagi mencarikan calon istri buat suaminya gitu Teh Alasan terkuatnya lah Alasannya Kenapa? Ya pasti sakit hati Sakit hati Cintanya gak mau di dua Teman-teman ya gitu Jadi bagi para lelaki jangan sampai dimadu Teteh pisah nih bersama suami Berarti kan gagal Balik lagi Terus gagal lagi sekarang Apakah ada suami ngontek lagi ke teteh Misalkan pengen balik lagi Alasan karena Anak Atau gimana Ada gak? Tapi kan sekarang udah punya istri Oh udah nikah lagi suaminya Ya Kalau boleh tahu Teh Itu istri yang Sekarang dinikahi Itu orang yang Dulu dia bilang pengen Itu Oh bukan Beda lagi Beda lagi Oh jadi Mungkin yang kemarin-kemarin itu cuman Teteh Gak tahu juga gak tahu alasan Atau gak tahu apa sih Apa adanya gitu Ya mungkin apa adanya Stok Stoknya banyak Tapi mungkin Mungkin Nah Teteh Teteh berarti udah Maaf-maaf ya Menjadi ibu tunggal Atau biasa di kampung Dibilangnya janda Yata ya Indonesia itu kebanyakan Dibilangnya janda Udah berapa lama? Dari tahun 2019? Udah tiga tahun berarti ya? Udah tiga tahun Teteh gak Ada rencana pengen nikah lagi gitu Atau gimana? Ya mungkin Belum waktunya aja gitu Belum waktunya atau belum ketemu? Coba Ini kan beda Belum waktunya belum ketemu Biasa jadi kan Belum waktunya itu karena belum ketemu sama pasangan hidupnya Belum ada yang datang kesini Atau gimana? Takutnya Ya mungkin Belum waktunya Belum waktunya Tetep mungkin belum waktunya Jadi Mungkin kalau misalkan Tapi bukan promosi ya ini emang ya Jangan datang kesinilah Takutnya nanti saya Yang jadi kena ininya Gara-gara Kang Hakim kesini Banyak lelaki yang datang Kirain Takut tersaingi Oh tersaingi Oh enggak Enggak Kang Najar Tersaingi Ini Kang Najar sama teh Deden itu suka Apa ya Istilahnya iseng lah Jadi untuk istriku tercinta Jangan dianggap lah Gulawan mereka berdua Jangan dianggap gulawan Serius Nah teh Balik lagi nih teh Tadi teh kan Enggak Pengen Apakah ada Yang sudah punya suami Kalon kan sekarang Sudah punya calon gak misalkan Untuk membina rumah tangga kedepannya gitu Atau belum Barangkali belum Nanti ada yang nonton Mungkin tertarik sama tete Atau gimana Oh no comment Oh no comment Enggak bisa dijelaskan Jadi yang terpenting Jangan datang kesini aja lah Udah Elusinya udah punya calon Udah gitu pada intinya ya Betul gak Biar gak ribet Soalnya saya suka ribet kayak gini Kalian kan banyak yang komentar Minta alamatnya Minta nomor WA nya Minta ininya Kan gitu Jadi yang jelas Elusinya udah punya calon Suami bentar lagi Mau menikah ya teh ya Barangkali yang Sakit hati melihat video ini Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Karena sudah ada calon Sudah ada calon teman-teman Jadi kita Ya Terimalah nasib kalian Seperti itu Jadi stop Minta nomor WA Stop Betul Kalau boleh tahu Harapan tehnya Kedepannya Pengen dapat suami Seperti apa Kriteria Apakah seperti saya ini Atau Kang Meka Atau Kang Najar Hei iOO Maaf, maaf-maaf Oh maaf, maaf Maaf aja dulu ak Soalnya Kang Najar bilang maaf itu karena ada istrinya Aduhh itu gimana kriteria-kriteriannya gimana maksudnya baik sayang sama saya dan keluarga anak-anak bertanggung jawab bekerja keras juga setia kalau ganteng masuk kriteriannya ganteng itu bonus ingat teman-teman harga diri seorang laki-laki adalah bekerja, jadi kalau kita malas-malasan mau secantik apapun istri kita mau istilahnya kalau kita gak bekerja keras mau dikasih makan apa ya kalau kita gak bekerja jadi harga diri seorang laki-laki yang pertama tanggung jawab yang kedua bekerja keras karena kasih makan istri itu bukan pake hukut bukan pake rumput harus makan nasi harus juga memenuhi kebutuhan istri contohnya make up lah inilah, itulah karena mungkin para istri juga pengen tampil cantik betul rajin ibadah juga betul karena si ibu kriteria menantunya ini mah istilahnya kesayar semua tapi bohong mohon maaf istriku yang kalau liat ini ini banyak terakhir ibadah karena mangoy kan jadi kill enggak dulu so, teteh kalau boleh tahu kan, apa namanya teteh itu diajak rujuk kembali sama si A nah itu, teteh supaya bukan supaya maksudnya, teteh ngerasa yakin kalau si A tidak akan mengkhianati ketelan itu apa gitu jaminannya pas waktu itu kan, dia yang janji gitu terus apa ya merayu mungkin, teteh? meyakinkan ilmu itu seperti apa? rayuan maut rayuan maut buaya buaya darat gimana ya? gimana ya? ngoment atau boleh bisa dijelaskan ya sedikit mungkin tapi mungkin secara lisan aja ya secara lisan terus ya perhatiannya juga beda lah ya gitu yang terbiasanya ya lebih instan lebih baik juga ya lebih perhatian lah nah teteh kan ya kan teteh tadi kan kata si A nya bilang kalau saya itu pengen kita lagi ke orang lain kayak gitu ya nah pas waktu itu teteh dirayu kayak gitu itu dia emang udah gak ada hubungan sama cewek lain apa gimana? pas waktu ngerayu teteh berarti gak jadi nikah berarti pas waktu itu mungkin ya cuma mau menghasilkan aja mungkin gitu betul juga sih niatnya apa kurang jelas itu mungkin punya alasan pribadi dengan kita tersebut ya nah kalau yang kedua kali itu teh yang kedua kali itu teh kalau yakin kan berarti maksudnya kalau balikan lagi nah setelah balikan lagi itu yang kedua kali ketahuannya itu gimana? beda dari sikapnya beda seperti biasanya kan ketuaan seringkulnya kan iya hasil tulannya beda sikapnya beda jarang pulang juga pas terus udah denger-denger ya dari orang-orang udah pada bilang gitu awalnya gak percaya awalnya juga jujur ya udah juga gitu ngomong terus pas yang akhirnya enggak enggak jujur tanya pun enggak jujur dan akhir-akhirnya udah pas tahu udah orang-orang juga udah ngomong gitu pas itu tanya teh yaudah gitu bahwa tanya-tanya sambil berkaca-kaca ya masalah tanya-tanya jangan ke sana saya sudah enggak tegal lihat wanita nangis katanya sambil berkaca-kaca mungkin karena teringat kisah dulunya masa lalu tapi itu kan hanya masa lalu ya semuanya bisa juga punya masa depan kita menatap masa depan yang lebih baik lagi jadi mungkin ini jadi bahan pembelajaran juga bagi tete atau bagi para perempuan jangan asal percaya sama lelaki begitu saja harus dilihat dulu ya teh sisi keluarganya dari mana apakah keluarga baik atau bukan ya teh ya terus sifatnya kayak gimana seperti itu dan juga untuk para istri para istri di rumah mungkin kalau misalkan kata sifatnya kan ketawaannya jarang pulang ke rumah karena seringkuit atau gimana jadi kalau suaminya lama enggak pulang-pulang susul kalau saya bukan susah pulang bukan susah pulang saya pasti datang ke rumah karena istri juga tahu saya bekerja semangat terlambat apa yang mah apa yang mah yang mah yang mah yang mah yang mah yang mah yang with a hunter jadi arti nate tadi sebutnya lah bisa keaman yaudah oke itu mah nanti di belakang layar ya teh ya oke nanti nanti pertanyaan lain gak apa-apa mungkin kan nate yang udah punya pengalaman yang kurang enakannya di masa lalu nah barangkali punya pesan dan kesan buat para penonton yang yang di Jikuna Channel WK Jurnal sama saya nanti di situ dia pesan-pesannya pesan-pesannya ya 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 tahu apa ya mungkin harus hati-hati kepada jelasnya jangan mudah percaya gitu gimana teh ya jangan mudah percaya dan harus berhati-hati kalau mau maaf ya maaf ini menunggu kepribadi lagi dulu kita sebelum nikah sama si A.A itu pacaran dulu atau langsung di jodohan atau gimana teh pacaran dulu oh pacaran biasa berlama hubungan ya iya tahun itu tahun singkat ya singkat ya kalau TNN kan lama 5 tahun saya lama 4 tahun jadi tahu dulu sifat dan karakter pasangan hidup kita kalau kita baru 1 tahun ya masih belum memahami karakter masing-masing terus TNN gimana lagi silahkan awal pertimbangan dari muka awal pertimbangannya berapa lama awal yakin mungkin ya teh awal pertimbangan Tete sehingga memutuskan oh yudah si A.A.I. itu akan jadi jodoh saya itu berapa lama kalau boleh tahu sebelumnya itu kan yang pengalaman pertama itu kan sempat memberitahu kalau suami mantan suami mau menikah lagi nah sampai itu pertimbangannya berapa lama jadi ibaratnya bernegosiasi atau melobi ke Tete jadi gini teh ketika suami bilang saya pengen ikan lagi karena ada perempuan yang membutuhkan kan tadi bilangnya kayak gitu nah Tete kata Anajar mungkin pertimbangannya ngobrolnya negosiasinya berdebatnya sampai berapa lama gitu Anajar berhari-hari berbulan-bulan atau bertahun-tahun atau bertahun-tahun atau bertahun-tahun hampir setelah tahunnya cuman berapa lama hampir setelah bulan berapa sih bertahan agama jadi pas awal-awal 2013 kan kita pisah 2014 jadi hampir satu tahun jadi 2013 suami ada rencana mau menikah lagi karena tetap mempertahankan supaya keinginan itu tidak terlaksana sampai lamanya satu tahun mungkin merasa sakit hati atau gimana ya kasihan banget ya teman-teman ya ada kok masih ada gitu ya pandangan Anajar pandangan secantik teh Lucy kok beraninya menyakiti gitu tidak habis pikir ya tidak habis pikir betul mungkin karena ada yang lebih baik oh gitu tapi kalau menurut pandangan teteh nih istri yang sekarang sama teteh cantikan mana gitu ya kan enggak tahu oh enggak tahu harus yang menilai itu mungkin orang lain harus orang lain harus orang lain tadi kan pesan-pesan buat istri ya nah sekarang kalau boleh tahu pesan-pesan teteh buat calon suami atau bahkan suami gitu ya untuk mempunyai rumah tangga yang baik itu bagaimana harus sering menghargai harus sering menghargai sering jujur ya jujur menjaga sering menjaga dan menerima apa adanya teteh teteh ya karena udah punya dua anak juga ya teteh ya kalau anak semuanya di teteh atau dimana di sini semuanya ya teteh ini teteh kalau boleh tahu ya respon dari keluarga teteh sendiri itu gimana pas tahu si aanya pengen pisah atau mungkin pas tahu si aanya pengen balik lagi tapi sama teteh gitu pas waktu gitu iya pas dulu waktu bisa mungkin ya sedih semua keluarga itu pasti sedih cuman kan kalau namanya orang tua harus dimana lain kalau terima anaknya gitu kalau tidak bisa dipertahanin yaudah mendingan pulang mendingan 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 karena semua orang tua kalau juga pas gitu nggak mau lihat anaknya tersakiti orang perempuan yang terbaik jadi untuk para kalian laki-laki jangan pernah menyakiti seorang perempuan karena di luar sana masih ada orang tua yang mengkhawatirkan mereka putra putri apalagi seorang perempuan jangan berani-berani menyakiti seorang perempuan atau apalagi sampai kukulan ya atau gimana kurang keras oh kak drt terdendengar gimana mungkin adakah pertanyaan lagi atau tidak karena kan kriteria suami te busi sudah jelasin pengen yang bertanggung jawab pengen yang menerima teknisi abadanya kriterianya ini mah tapi teknisnya udah punya mungkin ini pelajaran pelajaran hidup yang teteng misambil dari kisah masa lalu teteng mungkin apa teh kita gak percaya itu sama anak-anak itu yang udah percaya terus karena laki-laki itu buaya gak terima laki-laki itu saya memang gak buaya kalau tenang aman untuk suami istriku tenang aman masih dijaga ini ada saksi saya berdua bersama perempuan juga ada saksinya WKJURNAL dan juga NAJAR jadi aman orangnya setia kalau misalnya sendirian bertanya silahkan bingung kenapa mungkin tetengnya mau bertanya mungkin mau ngasih hujangan-hujangan kepada ini papa muda ini masih muda ini pengantin baru pengantin baru bener-bener ya boleh boleh kasih hujangan oke ya ya udah takut salah juga gak apa-apa soalnya dari kisah apa masa lalu kita juga bisa ngambil pelajaran hidup kayak gitu ya mungkin jangan untuk anajar untuk teh nenden mungkin anajar jangan sampai mengkhianati teh nenden jangan buat saya jangan sampai mengkhianati isti saya jangan sekali gak tanya gitu untuk kamu lebih baik juga belum tentu kita untuk bagi para laki belum tentu kita misalkan terincuk sama wanita lain kita bisa lebih balik Karena saya sering ngobrol bersama para duda Yang udah menikah satu kali dua kali Bahkan tiga kali Cerita kemarin juga kan Tetap teringat yang pertama Yang 86 kali Menikah pun 86 kali teman-teman Bapak kan Tetap yang Pertama Yang selalu diingat Selalu yang terbaik Kecuali mungkin ditinggal meninggal dunia Itu beda lagi ceritanya Tapi kalau misalkan masih ada Ya udah pertahanin aja yang itu Oke gimana? Cukup 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 Jadi mohon maaf misalnya Sebesar-besarnya buat para penontonnya WK Jurnal, Nenden Sri Fujia Dan juga di sekolah channel Apabila dari konsep Misalnya kita ngelantur semua Karena mungkin Kita ngebleng Udah ngebleng Udah Kecapean juga ya Udah ngambil beberapa konten Jadi gak terfokus pertanyaan Yang sedetail mungkin Mungkin Terpersona juga Melihat Kecantikan Terlusi Jadi Pikiran yang tadinya Mau ngasih pertanyaan Seperti apa Tiba-tiba ngilang Pengennya terus memandang Diuntungkan Nggak sampai ngelai Apa sih kalau bahasa Indonesia Ngelai kan Ngilar Bahasa Inggrisnya Itu mau Melted Apa? Melted 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 from the water in your mouth Jadi mohon maaf Yang sebesar-besarnya Apabila Di dalam videonya Banyak gurauan Banyak ketawa ketirinya Banyak main-mainnya juga ya Tapi semoga Dengan adanya video ini Bisa diambil hikmahnya Buat bagi para lelaki Buat para perempuan juga Ya mungkin hikmahnya Buat para lelaki Jangan sampai menyakiti hati Seorang perempuan Dan untuk para perempuan Juga mungkin Hikmahnya Jangan asal percaya Sama rayuan maut Seorang buaya darat Seperti itu Saya Kang Hakim Pamit undur diri Bahasa Inggrisnya nanti Sekarang Hakim undur diri Bahasa Inggrisnya That's all from me That's all from me That's all from me And then Nonton dari Kaditunya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sudah wajah Atur nuhun Atur nonton video Kang Hakim Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan TNN Posing lah Ya dan saya Nenisri Pujiya Channel Terima kasih Sebelumnya Buat Tete Mau meluangkan waktu Ditanya-tanya Terima kasih juga Buat para penonton setia Weka Suta Kang Rijikuna Dan juga saya Nenisri Pujiya Terima kasih Yang sebesar-besarnya Dan terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan terakhir Ini tambahan Jadi di konten ini Kita hanya Hiburan semata ya Bukan untuk Meninum perasaan Orang lain Seperti itu Barangkali Suaminya Nonton Barangkali Mantan Suaminya Saya tidak bermaksud Untuk menyinggung perasaannya Karena kebetulan Teh Lucy-nya juga Mau diwawancara Menceritakan Kisah hidup Wis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh